Intro Selamat datang kembali di review mainan bersama gue Gilang Baskara Dan hari ini review figure 1.6 berjudul Logan Steel Wolf Jadi ini adalah Logan yang seperti kita tau, Logan Wolverine Ini keluaran One Toys merknya, namanya One Toys Logan Wolverine, tapi ini bukan Hot Toys jelas namanya One Toys Jadi ini bisa dibilang mainannya agak bajakan Tapi dia tidak membajak Hot Toys, karena Hot Toys tidak punya Logan Hot Toys tidak punya Logan, jadi dia tidak membajak Hot Toys Tapi dia membajak brand Logannya, Wolverine dan muka Hugh Jackman Jadi kurang lebih dia bikin mainan Logan, tapi tidak berlisensi Kayaknya begitu ya Ini menurut hasil penyelidikan gue Jadi sekarang kan banyak tuh brand-brand merk Cina Kebanyakan kayak yang Wei Zhang, yang di Transformer Mereka bikin Transformer, tapi tidak berlisensi dari Hasbro, dari Transformer Jadi mereka tidak menyebut itu Transformer, namanya diganti Nah kayaknya ini juga, jadi dia kayaknya bikin Logan, tapi tidak berlisensi dari Logan dan Wolverine Jadi namanya bukan Wolverine, bukan Logan doang, tapi Logan Steel Wolf Steel Wolf, serigala besi, masih ada Wolverine-Wolverine-nya Gitu lah, jadi ini boxnya, ini ada gambar mukanya Sini juga putih, merah Ini dapetnya Logan Steel Wolf, jadi bisa jadi 3 macem lah gitu Ada travel version, ini tangannya, baju-bajunya Ada fighting version, ini juga baju-bajunya sama juga sih Terus ada Max version, gak tau, pake muka yang berdarah-darah Ini baju-bajunya juga sama yang dipilih Nah ini dapetnya yang pertama bajunya ini nih Dia yang pake jazz yang masih di awal-awal film tuh Film Logan keren banget, by the way Makanya gue pengen beli ini karena film Logan keren Apalagi pas dia masih jadi kayak supir Uber gitu kan, pake jazz ini, sangar banget Ini mukanya nih, walaupun mukanya ya ntar kita liat ya Agak-agak tidak terlalu mirip dengan Rejectman Jadi ini mereknya nih, One Toys 2017, One Toys Limited World Box, jersey durable, gak crazy, jersey tau Adult Collectibles Warning Jadi World Box itu, ini merasakan hasil penelitian gue juga yang susah Jadi tuh googling soal One Toys tuh agak susah gitu Jadi kayaknya ya, World Box tuh dia tuh produsen badan Produsen badan seperenam, jadi kayaknya badannya nih World Box Tapi headscopnya mungkin yang lain-lainnya dari One Toys Jadi ini kayak kerja sama gitu, kalo gak salah ya Begitu ceritanya Jadi langsung kita buka aja nih ya Logan Steel Wolf nih seperti apa mainannya Nih biar keliatan Copot tangannya Ini ada styrofoam-styrofoamnya Tangannya sih bagus juga sih Ininya besi gitu Kayaknya besi beneran Tajem banget ujungnya Ini dia mainannya Logan Steel Wolf dengan baju jasnya Kita keluarin dulu Jadi boxnya kalo dibuka bagian depannya nih yang isi figurnya Itu tuh dalemnya ada standnya Logan Steel Wolf Ada tulisannya yang aneh banget Logan Steel Wolf Terus ini dapet 6 Eh 3 pasang tangan Ada sepatu lagi gantinya Karena yang disini sepatunya pantofel Berarti sama tangan yang keluar Klaunya berarti jadi 4 pasang tangan Ini ada tangan ngepal Tangan megang Kita buka lagi belahannya Nah ini ada bajunya Sebenernya packagingnya oke juga sih Ditaruhnya rapi gitu Untuk packaging yang kotak kecil Gini padet Ada baju kemeja biru dengan berdarah-darah Ada kemeja biru juga dengan jas coklat Nanti kita lihat detailnya Jadi ini dia figure Logan Steel Wolf Keren sih memang Bahan sepatunya juga oke Ini kayak kulit beneran sepatunya Jazznya juga bagus Bahannya Dalamnya ada sabuk Ada segala macem Kalo diliat lagi mukanya Tidak terlalu mirip memang Jadi kalo diliat lagi kayak Hugh Jackman Campur Chris Hemsworth dari samping Tapi yaudahlah Artipulasinya sebenernya sama kayak hot toys sih Sama kayak bodinya hot toys Cuman ini kan karena pake jazz Dia agak kesangkut Kepala bisa ngutur-nguter Atas bawah Ini tangan bisa nekuk Siku nya Pergelangan tangannya bisa diputer Pinggang juga ada Jazznya juga ada nih Jazznya apa Celananya Kakinya Double joint kayaknya dilutut Terus di pergelangan kakinya juga Bisa diputer-puter gitu Cuman ya Karena jazznya jadi tidak terlalu banyak pergerakan Lalu Putar sini dulu ya Seperti yang gue bilang tadi dia dapat Empat pasang tangan Yang pertama ada tangan yang mengeluarkan claw Detailnya oke sih Clawnya juga bagus Besi tajem Tajem beneran asli Ini bisa berdarah orang ketusuk Ada tangannya ngepal Tandar lah ya tangan ngepal Terus ada tangan Memegang pistol Tapi gak dapet pistol Jadi gak tau buat megang apaan nih Kalau kalian punya pistol-pistol untuk figure super enam kali cocok ya Lalu ada tangan yang genggam juga Kayak mengentung genggam pedang tadi Itu genggam kayu gitu lah Tapi tidak ada aksesorisnya Jadi untuk menggenggam apapun lah yang kalian punya gitu Terus juga oh iya kepala Kepala dapet dua Jadi sebenarnya sama kepalanya Eee ekspresinya Eee ekspresinya sama dua-duanya Cuma bedanya adalah Yang satu berdarah-darah Jadi kayak battle damage Kayak habis Habis berantem gitu Udah darah di Cidatnya merah-merah gitu dikit lah Tapi dua-duanya sama Agak Setengah mirip Sam Sword Sama mirip Hugh Jackman Gabungan Sepatunya Jadi gue kira tadi sepatunya beda Ternyata pas gue liat lagi Dapetnya pantofel Yang dia pake sekarang pantofel Dapetnya pantofel juga Yang sama Coklat Desainnya juga sama Sepatunya Jadi buat apa dapet dua kali sepatu ya Gak tau sih Pokoknya sepatunya sama aja nih Sepatunya sama Jadi buat apa dapet dua sepatu yang sama Gak tau lah Terdapet Ini kayaknya joints Kadangan kali buat di kepala Ada juga Stainnya Stainnya bertuliskan Logan Steel Wolf Jelek sekali ya Jadi kalo kita panjang Ternyata orang Gak Logan Steel Wolf Toko apaan Terus ini dapet baju yang tadi ya Dua Yang pertama Kemeja berdarah-darah Oh dalemnya ada singlet Wuuu Banyak Dalemnya ada singlet berdarah juga Dan celana jeans Ini nih kalo di boxnya tadi Namanya Fighting Fighting version Berdarah Tapi gak akan gue buka Gak akan gue pakein juga Karena gue emang mengincar Logan Dengan kostum Justin Kostum Supir Trans Jakarta Yang kedua ini Jaket coklat Jaketnya bagus sih bahannya Kayak bahan jaket beneran Jaketnya keren Jaket coklat bagus Terus kemeja Yang bersih Tidak berdarah Terus dalemnya ada Kayak semacam Kaos hitam Ada semacam kaos hitam gitu Kalo liat di boxnya ini Travel version Ya bener Kalo yang max version tuh Gabungan dari semua bajunya Terus gimana pakenya Aneh-aneh aja deh Mainan Produksi Cina Namanya juga tidak berlisensi ya Sekali lagi gue tidak akan pake Karena gue ingin dia pake Yang Jazz Hitam Jadi kalo misalkan gue punya Body lain Gue bisa ngerakit kit beige Baru lagi nih Pake baju-baju yang baru pake Kalo kalian udah nonton Cholera gue yang keempat ya Yang terakhir Ini ada di atas nih Bersama Yaakob Dia kan koleksi Wolverine Nah gue juga dapet ini tuh Atas rekomendasi dari beliau gitu Karena gue tau udah suka Wolverine Terus gue lagi nonton Logan Untuk kedua kalinya di TV Terus gue liat Acing Logan keren banget Yang pake Jazz gitu Sangar gitu Terus gue pengen beli Akhirnya direkomendasikan ini One Toys Karena Hot Toysnya gak ada Tapi dia bilang Tapi mukanya jelek gil gitu Kata Yaakob Mukanya kurang mirip Emang bener kurang mirip Jadi dia merekomendasikan beli Headscap lain itu keluaran Eleven Dan atas rekomendasi dia Jadi gue beli mainan ini Dan gue juga beli Headscapnya Jadi sekarang gue Pengen memasangkan Headscap yang baru Yang lebih mirip Ke badan One Toys ini Ayo kita cari Dimana Headscapnya ya Ntar gue cari dulu Gue agak lupa Naruh dimana Biasanya gue taruh Deket sini nih Di area-area Ini belatakan Dimana ya Foxy ini Salah-salah Tidak ada di sini Pasti Mana mungkin ada di sini Mari kita cari lagi Nah ini dia Sudah ketemu kepalanya Jauh juga ilang ya ternyata Oke Ini dia kepala yang gue beli Dari Sculpture bernama Eleven Jadi gue ambilnya yang Versi marah Ada yang versi mingkem Ada yang versi Kalau nggak salah lagi ngerokok Atau apa gitu Cuma kayaknya lebih cocok Pas dia pake ini Kan dia berantem tuh Kayaknya lebih cocok Yang dia lagi marah gitu Jadi gue ambil yang Mukanya yang versi marah Jadi ini gue bandingkan ya Tiga-tiganya Kepala Logan Steelwolf Versi One Toys Sama versi Eleven Kelihatan kan Kalau kita lihat Yang One Toys doang Kita akan lihat Kalau ini Wah cukup mirip gitu Cukup mirip dengan Hugh Jackman Tapi pas kita sandingkan Dengan yang punya Eleven Baru kelihatan Kalau tidak mirip ternyata Jauh lebih bagus Yang punya Eleven gitu Lebih mirip Mukanya Warna kulitnya agak lebih mudah dikit Giginya itu loh Lihat tekstur giginya Kayak beneran banget Terus Rambutnya sih gak jauh beda ya Agak beda sih Kalau dilihat dari atas Kayak yang bikin One Toys tuh Disisir ke belakang Kalau ini agak nyamping gitu Agak berantakan Jadi Emang Jauh lebih bagus yang Ini sih Yang Eleven jelas Oke jadi gue akan Coba mengganti Kepalanya One Toys Dengan Kepalanya yang Eleven Nah ini dia Tidak terlalu susah Tidak terlalu susah Tidak nyopotnya Sekarang kita pasangkan Disini Nyopotnya tidak susah Tapi masang kepalanya Kayaknya agak susah Ya Allah Tunggu sejenak Cukup susah Saudara-saudara Eh Ternyata tidak cukup susah Tapi susah banget Gimana sih ini Oke setelah Cukup bersusah Paya Akhirnya gue berhasil Pemasangkan muka Marahnya Eleven Ini ke badannya One Toys Sekarang gue mau Coba mengganti tangannya Pake yang keluar Klawnya Semoga Tidak susah juga ya Mari kita berdoa Ini masangnya agak Menyeramkan Karena Ya itu tadi Kayak gue bilang Tajem ininya Jadi gue takut Tangan gue Ketusuk Ternyata masang tangannya Tidak susah Satu lagi Asli keren banget sih Sangat keren Sangat keren Ini dia hasilnya Logan Stale Wolf Dengan kostum Saat dia masih menjadi Supir Uber Dengan klaw keluar Dengan muka marah Yang keren dan mirip Ini dia Logan Stale Wolf Keluaran One Toys Keren banget sih Gue senang sekali Jadi yang mendapat ini Jadi Logan Stale Wolf ini Gue belikan atas Rekomendasi Yaakob Temen gue Dan dia juga yang nyariin Jadi dia nyari di forum Di forum-forum Harganya Figurnya doang Gue dapet 2,6 juta Itu hasil lelang Karena kayaknya Gak terlalu banyak Maksudnya gak segampang Itu juga Nyarin itu ada yang lelang Terus di akhir-akhir Gue sniper Percetet Dapet 2,6 2,6 figurnya Terus Headsculp 11 nya Harganya 600 ribu Sebelumnya gue cari-cari Yang muka yang biasa Sekitar 500 Pokoknya 500 600an lah Harganya Berarti di total 32,6 sama 600 ribu Sekitar 3,2 3,2 juta Untuk figur Tidak berlisensi Jadi sebenernya Gak murah-murah amat juga Figur-figur Tidak berlisensi ini Tapi Logan ini kan Gak ada yang luarin lagi Yang lain Belinya di forum-forum Di facebook Pernah juga gue bikin video Soal tempat beli mainan Di forum-forum itu ada Pokoknya nanti gue kasih linknya di bawah Jadi untuk kalian Yang pengen nyari Logan Yang suka Logan Tapi emang tidak ada Hot Toys nya Jadi ini pilihan yang menarik Ini One Toys Dengan Kalau kalian puas Dengan kepala yang Sudah diberikan oleh One Toys Ya sudah Tapi kalau kalian ingin cari Lebih keren ya Cari kepalanya Headsculpnya 11 gitu Sekali lagi Ini figur Bajakan lah Bisa dibilang Jadi Kalau kalian Tidak mau menggunakan bajakan Gitu Ya aduh gak mau Beli figur ini Jangan beli Cari aja tunggu Hot Toys Atau nguarin yang Lisensi lain Yang keluar resmi gitu Tapi karena ini memang Tidak ada yang berlisensi Tapi ini juga Bagus gitu Bukan mainan Jadi gue gak bisa bilang Ini mainan KW sih Karena dia gak ngawein apa-apa Dia cuma ambil Logan nya Wolverine nya Hugh Jackman nya Tapi tidak Membeli lisensinya Sepertinya begitu Jadi sebenernya ini gak ngawein apa-apa Dan ini keren gitu Bagus Bahannya bagus Semuanya bagus gitu Jadi Yah Kembali ke hati nurani masing-masing Mau beli figur Bajakan Atau enggak Logo sih Karena gak ada yang Ininya Ya beli aja Dan bagus juga gitu Dan dibikin dengan Dibikin dengan serius gitu Diproduksi massal Packagingnya lumayan lah Oke Bahannya bagus Semuanya build quality nya juga bagus gitu Jadi gue sih fine-fine aja Jadi kalau pengen tau nih Beli dimana Atau segala macam Tentang video ini Lihat aja di description box di bawah Gue kasih link nya Gue jelasin semuanya di bawah Oke Terima kasih banyak Sudah menonton video Review kali ini Sampai jumpa di Review mainan berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax